Intro Penegakan hukum terkait kasus kebakaran lahan dan gambut disinyalir masih sangat lemah. Meski demikian, antisipasi oleh aparat kepolisian dengan patroli Siaga Kartutlah kerap dilakukan, namun masih saja ada oknum yang nekat membakar lahan maupun hutan. Tim Siaga, antisipasi kebakaran hutan dan lahan, Polres Palangkaraya sedang bersiap-siap untuk melihat seperti apa titik api terbaru. Kita akan lihat apakah ada titik api terbaru yang ada di sekitar kota Palangkaraya, yang mungkin akan kita cek kondisinya, pendingin dan pentingkah dilakukan, kemudian antisipasi apa yang dilakukan, karena Siaga ini harus terus dijalankan, mengingat bisa saja ada oknum masyarakat yang melakukan pembakaran, atau saja oknum korporasi konsesi lahan yang bisa saja melakukan pembakaran hutan. Saya akan ikut nanti, naik di sini bersama dengan beberapa tim yang juga sama-sama untuk melihat, memantau langsung titik api, kita dapat informasi di Jalan Geopos 14. Geopos 14 ya? Iya, di Jalan Geopos 14. Inilah, ini adalah DKP pembakaran lahan yang sudah kita tangani. Ini kapan ini Pak? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu, sudah kita tangani. Sekarang masih proses penyelidikan, makanya ini masih terpasang ke polisi. Kita sudah menemukan ada satu titik api yang memang baru menyala kembali, Anda bisa melihat di belakang saya saat ini, bahwa meskipun memang ini sudah bekas pembakaran, namun sisa-sisa pembakaran ini masih bisa saja memanas, mengingat teriknya matahari. Anda bisa melihat petugas personil kepolisian dari Kamtip Mas Polres Palangkaraya yang berusaha untuk bersiaga melakukan pendinginan di sini. Kita akan menuju ke titik api. Pendinginan ini dilakukan ya, Dan. Meskipun apinya sudah terlihat padam begitu, namun sebetulnya memang terasa panas sekali di sini, sehingga memang kita harus segera mendinginkan api yang ada di sini dan barah yang tersisa dari pepohonan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang masih terlihat mudah sekali terbakar, rentan sekali terbakar. Boleh saya bantu, Dan? Apakah memang teknik seperti ini memang teknik dasar yang dilakukan, Dan? Untuk pemadaman, untuk mencari sumber air terdekat, kemudian langsung melakukan penyemprotan seperti ini? Ya, terutama kita cari sumber airnya dulu, sama mengeblok, agar tidak merembet atau mengekar ke air. Kita nampaknya harus sedikit menjauh, Dan, karena kita harus menyemprot yang bagian terdekat. Peran aparat kepolisian sendiri nyatanya tidak cukup kuat untuk mengantisipasi kebakaran lahan yang terjadi. Pak Wakapolres, Pak Rofik, kita saat ini berdiri di lahan yang sudah hangus terbakar, Pak, di Palangkaraya. Saya ingin mengetahui, total lahan yang sudah terbakar akibat kebakaran hutan ini di enam bulan terakhir sekitar Palangkaraya dalam wilayah teritori hukum Anda sudah berapa banyak? Jadi, kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau ini yang sudah kami tangani dan yang sudah terdata di tempat kami kurang lebih 30 hektare. 30 hektare ya, Pak? Betul. Oke, di wilayah mana saja tersebar, Pak? Jadi tersebar ada hampir di semua kenyamatan yang ada di wilayah hukum Polres Palangkaraya ini ada. Terkait dengan kejadian yang ada di Palangkaraya, wilayah hukum kami di Palangkaraya ini. Kejendrungan masyarakat Palangkaraya pada saat memasuki musim kemarau, di sana lah mereka akan memberikan lahan. Dan di situ nantinya untuk mungkin berbicaranya alasan efisiensi biaya dan waktu sehingga kejendrungan dibakar. Jadi lahan clearing gitu ya, Pak, membersihkan lahan ya, Pak? Ya, secara jalan seperti itu. Jadi dengan lewat pembakaran itu, jangan-jangan memang masyarakatnya tidak tahu hukum, Pak. Mereka memang sudah biasa menyalakan api, kemudian membakar lahan, sehingga pada akhirnya tidak mengetahui perbuatannya yang bisa berimplikasi sebegini luas, Pak. Ini kejadian di Palangkaraya ini kan sudah menjadi, bisa kita sampaikan, menjadi kelihatan rutinitas per tahun di musim kemarau. Sehingga kita juga sudah beberapa tahun yang lalu sudah mensosialisasikan, artinya sudah, masyarakat itu sudah tahu. Masyarakat sudah tahu ya? Ya, sudah tahu aturan-aturan kita setiap lahan juga kita pasang, ada banner, ada pemberitahuan, babin-babin kita juga kita libatkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita belajar dari pengalaman di 2015, kita cukup kritis terkait pembakaran lahan di wilayah Kalemantan Tengah pada Umum. Total berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian, utamanya terkait kasus kebakaran hutan dan lahan? Sampai saat ini ada lima perkara yang kami tangani, dan Alhamdulillah ada dua tersangka yang saat ini juga kami lagi proses, dan yang dikeni memang kita masih dalam proses lidik. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kesikapan rekan-rekan Satgas bisa terungkap. Ancaman hukuman, Pak, untuk mereka-mereka yang melanggar hukum membakar lahan dan hutan dengan semena-mena? Ya, sesuai dengan KUHP, ya di pasal 187, bahwa ancaman hukuman 12 tahun penjara, manakala kegiatan ini bisa mengakibatkan dari semacam apa, untuk kepentingan umum. Walhi sendiri sebetulnya, Pak, sudah mengekspektasikan adanya pendegakan hukum yang akurat dan kuat dari aparat kepolisian, Pak. Untuk siapa saja, Pak, pandang bulu, Pak. Tidak hanya perorangan, namun bisa saja konsesi lahan ini kan dilakukan dengan cara pembakaran ini oleh korporasi-korporasi yang nakal dalam tanda kutip. Berani tidak sebetulnya aparat kepolisian dalam konteks ini Polres Palangkaraya untuk menindak jika korporasi melakukan pembakaran lahan dengan secara masif? Kita tidak akan pandang bulu, Mas, ya. Begitu kita temukan, itu baik korporasi maupun perorangan, tetap akan kita tidak tegas terkait dengan pembakaran lahan ini. Terima kasih, Pak Waka Polres, Pak MZ. Ya, sama-sama, Mas Abraham. Fakta miris lainnya adalah oknum warga pembakar lahan bahkan tidak mengetahui adanya larangan dan ancaman hukuman penjara jika membakar lahan. Pak Andri, ada seorang tersangka yang melakukan pembakaran lahan. Kapan kejadiannya Anda melakukan pembakaran lahan, Pak? Ya, kejadian itu kan terjadi pada tanggal 14 Juli 2018 kemarin. Waktu itu berapa lahan yang Anda bakar? Satu saja, sebetulnya yang kita bakar itu satu saja. Satu coupling itu kan 25 meter x 40 meter. Itu lahan Anda sendiri, properti Anda pribadi? Ya, lahan saya sendiri, anak saya sendiri. Sudah bersertifikat hak milik itu. Oke, dan pada akhirnya meluas? Kemudian, karena api itu menyebar, sekalipun saya sudah membuat sekat bakarnya, api menyebar ke coupling-coupling yang lain. Sehingga menyebar ke coupling yang lain. Coupling yang lain itu ada lima. Jadi jumlahnya ada enam. Nah, jadi kalau dilarikan ke hektare, enggak sampai satu hektare, enam ribu meter kodrat itu. Enam ribu meter? Kodrat, kodrat. Jadi, memang ada niatan untuk membakar itu, dan untuk apa sebetulnya, Pak? Kita membakar. Iya, Pak itu bakar itu untuk apa? Iya, karena tanah itu memang sebetulnya harus dalam keadaan bersih, karena keadaan tanah-tanah di pelangkar raya ini, kalau kita tidak membersih, kita memperhatikan secara berkala, itu tidak menutup kemungkinan akan bermesalah. Oleh sebab itu, selaku pemilik tanah, pemilik lahan, saya punya kewajiban untuk membersihkannya. Iya, membersihkannya dengan cara membakar, gitu Pak? Anu, mulai-mulai itu kita tebas dulu, kita tebas, setelah kita tebas, dan itu sudah mulai kering, baru kita bakar. Tapi maksud kita ke pering yang itu saja. Tapi sampai pada akhirnya, api meluas waktu itu, Bapak panik tidak? Apa yang Bapak lakukan? Iya, panik. Jadi, begitu saya panik, saya berupaya memadamkan dengan kemampuan saya sendiri, karena hari itu ada, ini satu orang yang bekerja ikut saya, dia menebaskan, saya minta tolong dengan dia, namanya Yudi. Dih, saya bilang, tolong saya, tolong saya. Ini, api ini sudah, ini saya bilang. Lalu Yudi itu membantu saya. Ketika Yudi membantu saya, kayaknya saya bersama Yudi tidak mampu. Makanya ini kan ada juga luka bakar di sini, saya. Bapak sempat mengalami luka bakar? Iya, luka bakar sedikit. Nah, melihat keadaan seperti itu, saya kan mencari upaya lain. Karena di situ ada rumah yang agak berdekatan, saya meminta kepada pemilik rumah itu, supaya mengeluarkan dokumen-dokumen yang agak penting, misalnya ijazah dan sebagainya. Setelah itu saya membantu, ya, orang di rumah itu mencabut apa itu, eh, Ilalang rumput? Bukan. Mencabut anunya itu, apa itu yang untuk memasak itu, LPG, gasus-spigy dari kumpornya. Karena siapa tahu terjadi ledakan kesebagainya. Itu adalah antisipasi saja, memang tidak sampai ke situ kok. Ya, cuman karena... Berarti api itu sempat meluas ya waktu itu, dan Bapak mencoba untuk menghentikan apinya? Iya, jadi memang sempat meluas. Nah, setelah itu, saya lari ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya. Dari sana ditugaskan tiga orang. Tiga orang dengan satu unit mobil pemadam kebakaran. Dan kami sama-sama datang ke lokasi kembali. Begitu saya datang ke lokasi, saya melihat petugas-petugas sudah siaga. Saya lupa nama-nama kesatuannya itu. Tapi pada akhirnya mereka berusaha untuk meluas kanapi. Yang jelas dari pihak kepolisian, dari pihak PNI, dan sebagainya. Iya. Oke, Pak. Berarti setelah itu Anda menyerahkan diri atau ditangkap oleh aparat? Tidak. Tidak ditangkap. Oke. Ya, begitu saya tiba di lokasi saya sendiri yang memberitahukan petugas bahwa yang penyebabnya ini adalah saya sendiri. Bahwa kalian telah lalai dan abai sehingga kalian...